Tangis Oma di NTT lihat nasib Betran Putra Onsu yang kini ikut Ruben Onsu, efek karir Onyo tuwe sorotan. Pecah tangisan Oma di Nusa Tenggara Timur, melihat sang cucu Betran Putra Onsu yang kini ikut artis Ruben Onsu dan Sarwenda. Ini efek karir Onyo sebagai penyanyi di Jakarta. Tentu efek ada campur tangan sang kresenter Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda yang senantiasa menjadi penguat Betran Putra Onsu dalam perkarir. Karir keartisan demanja 17 tahun yang akrab di Sapa Onyo tersebut kian cemerlang saja, bekat perjuangannya sendiri didukung dorongan dari kedua orang tuanya, Ruben Onsu dan Sarwenda. Ruben Onsu dan Sarwenda selalu mendukung Betran Putra Onsu untuk terus berkarya melalui lagu-lagu yang rilis setiap tahunnya. Baru-baru ini, lagu baru Onyo berhasil membuat Oma di NTT menangis lantaran merasa terharu. Itu adalah lagu berjudul Aku dan Mantanmu yang baru saja dirilis pada bulan September ini melalui YouTube MOP Music Channel yang dinaungi oleh Ruben Onsu. Senin 18 September 2022 dari pantauan banjarmasinpost.co.id, dalam video reaksin Oma melihat video klip Betran Putra Onsu yang ditayangkan dalam channel YouTube milik Ferdi Beto, ayah kandung dari Betran Beto Putra Onsu, terlihat momen saat Oma menangis. Oma tak kuasa menahan air matanya yang perlahan menetes membasahi pipi. Saat itu, Oma sedang memasak di dapur di rumah sederhananya yang ditinggali bersama Opa di Manggare, Nusa, Tenggara Timur. Dengan pakaian sederhana sembari memasak, sembari pula melihat video klip sang cucu Onyo melalui handphonenya. Tangan Oma pun mencoba menghapus air mata itu namun terus saja menetes sepanjang Oma menyaksikan penampilan cucunya dalam video klip Aku dan Mantanmu itu. Oma reaksin video klip lagu terbaru Betran Aku dan Mantanmu, Perang Ferdi Beto dalam judul. Sontak saja hal tersebut menuai simpatik dari warganet. Banyak yang berkomentar memberikan doa dan dukungan untuk Betran Beto Putra Onsu dan keluarganya di NTT. Demikian juga untuk pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda yang telah berjasa untuk kesuksesan Betran. Kita saja selalu terharu lihat perkembangan Onyo apalagi Oma, gak kebayang betapa bangga dan rindunya sama cucu kesayangan yang dirawat dari bayi. Moga dapat bertemu dalam waktu dekat, sehat selalu, keluarga Beto dan The Onsu, Tuhan memberkati. Komentar salah satu netizen. Senangnya kami para fans melihat Oma, Opa, Bapak Ferdi bahagia. Melihat anak cucu Betran Putra Onsu, selalu mengukir namanya dan selalu trending di mana-mana. Berkadidikan ayah Ruben, Bunda Sarwenda, Onyo bisa meraih cita-citanya. God bless you. Timpal netizen lain, kita bisa merasakan bahagia juga, bangga dengan Onyo yang sekarang Oma, terima kasih Tuhan, telah mengirimkan ayah Bunda yang keluarga The Onsu buat Betran Putra Onsu. Karena tangan dinginnya, markalah Onyo bisa dititik sekarang, mengalihkan semua penderitaan juga menyongsong masa depan lebih indah. Amin, sehat-sehat semua untuk keluarga Onyo di NTT ya. Kita doakan terus Onyo, idola kita, idola Indonesia, semoga go internasional. Timpal akun lain. Timpal akun lain.